Intro Dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan warga saat menggasak motor milik wanita bernama Herlina Wati, 45 tahun yang bekerja sebagai sales. Dalam menjalankan aksinya, komplotan pencurian motor ini sempat menyewa mobil Pajero. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Kapten Muslim, Kecamatan Medan Helvita, Kota Medan Sumatera Utara pada selasa kemarin. Aksi komplotan ini sempat terekam kamera CCTV, di mana awalnya korban memarkirkan sepeda motornya di teras klinik. Korban kemudian masuk ke mobil suaminya untuk mencharger handphone. Tak berselang lama, komplotan yang beraksi tiga orang ini datang dengan menggunakan mobil Pajero dan berhenti di teras klinik serta menutupi pandangan korban. Salah satu pelaku berinisial P kemudian turun dari mobil dan langsung membawa kabur motor korban. Korban yang melihat motornya dibawa kabur, berteriak dan berupaya mengejar bersama warga, namun tidak berhasil. Sementara dua pelaku lain yang berada di dalam mobil diamankan warga dan diserahkan ke polsek terdekat. Kedua pelaku yang diamankan yakni Reanda Akbar, 21 tahun, dan Ansi Lesmana, 24 tahun. Saat ini polisi tengah memburu pelaku P yang kabur bersama motor curian.